Intro Atas nama cinta, 5 pasangan artis nekat nikah tanpa restu orang tua Restu orang tua tentu menjadi hal yang penting dalam pernikahan Namun, atas nama cinta kepada pasangan, sejumlah artis berani menggelar pernikahan meskita disetujui oleh orang tua mereka Lantas, siapa saja mereka? Intro 1. Tommy Kurniawan dan Tania Nadira Tommy Kurniawan dan Tania Nadira mengikat hubungan sebagai sepasang suami istri pada 2011 6 tahun menikah, keduanya bercerai setelah memiliki 2 orang anak Sebelum bercerai, rumah tangga Tommy dan Tania diterpa berbagai cobaan Salah satunya tidak mendapatkan restu orang tua, tepatnya dari ibunda Tania Ibunda Tania bahkan melaporkan Tommy atas tuduhan penculikan pada beberapa hari setelah pernikahan digelar Intro 2. Fahri Albar dan Renata Kusmanto Fahri Albar mempersunting pujaan hatinya, Renata Kusmasto, pada 2014 setelah 2 tahun pacaran Resepsi yang digelar mewah di sebuah hotel di Jakarta Selatan tidak dihadiri kedua orang tua Renata Ayah dan ibu Renata disebut kecewa karena sang putri memutuskan menjadi muwalaf sebelum menikah dengan Fahri Meski begitu, pernikahan Fahri dan Renata hingga kini tetap harmonis dan langgeng Intro 3. Asti Ananta dan Hendra Suyanto Asti Ananta dipersunting oleh seorang pria bernama Hendra Suyanto pada 2016 Walau belum dikaruniai anak, pasangan suami istri ini selalu harmonis Mereka selalu tampil mesra meskipun tidak mengantongi restu dari ibunda Asti Ananta Perbedaan agama diduga sebagai penyebabnya 4. Eza Gionino dan Meiza Aulia Eza Gionino dan Meiza Aulia menikah pada tanggal 22 Juli tahun 2018 Keduanya telah dikaruniai dua orang anak dari pernikahan tersebut Meski terlihat mesra, pernikahan Eza dan Meiza tidak mendapatkan restu dari orang tua Ibunda Eza tidak merestui Meiza karena ia dinilai sebagai wanita yang materialistis dan egois 5. Indra Permatasari dan Ari Kriting Sejak berpacaran, hubungan Indah Permatasari dan Ari Kriting tidak pernah mendapatkan restu dari orang tua Ibunda Indah, Nursyah, tidak menyukai Ari karena dinilai sebagai penyebab putrinya menjadi lebih buruk Meski ditentang, Indah Permatasari tetap nekat melangsungkan pernikahan dengan Ari Kriting pada tanggal 12 Januari 2021 tanpa dihadiri sang ibunda Kini pasangan suami istri tersebut telah dikaruniai anak pertama Terima kasih telah menonton!